Intro Sidang pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri terkait kebocoran hasil penyelidikan dugaan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dihentikan Ketua Dewan Pengawas KPK dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Senin 19 Juni 2023 menyebutkan penghentian ini dilakukan karena tak cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik padahal 30 orang termasuk Menteri ESDM Arifin Tasrif telah diperiksa sebelumnya Menurut Tumpak Hatorangan Panggabean, Ketua Dewan Pengawas KPK ada sejumlah barang bukti yang dilaporkan ke dewas mulai dari rekaman video berdurasi 5 menit, flash disk hingga sejumlah dokumen Saat pemeriksaan oleh Dewan Pengawas KPK, mantan Biroh Hukum Kementerian ESDM Idris Sihite mengubah pernyataannya bahwa dokumen yang dimaksud bukan berasal dari Ketua KPK kepada Menteri ESDM melainkan dari seorang pengusaha Bahwa laporan saudara Ender Priantoro dan 16 pelapor lainnya yang menyatakan saudara Fili Bahuri melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tentang membocorkan rahasia negara kepada seseorang adalah tidak terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik Sebelumnya dugaan pelanggaran kode etik Fili Bahuri dilaporkan masyarakat sipil bersama mantan pimpinan KPK Setidaknya ada 5 dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan ke Dewas KPK Salah satunya adalah dugaan membocorkan dokumen hasil penyelidikan perkara Dugaan korupsi tunjangan kinerja tahun anggaran 2020-2022 di Kementerian ESDM Selain itu, Fili juga dilaporkan telah mengembalikan mantan Direktur Penyelidikan KPK Brick Jen Ender Priantoro ke institusi asalnya dengan sewenang-wenang Terima kasih telah menonton!